Setelah kabar Rizky Bilar melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ia juga dikabarkan diboykot oleh lembaga penyiaran seperti TV dan radio. Hal ini merupakan imbauan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kini, Rizky Bilar telah diperbolehkan pulang setelah pihak kepolisian mengabulkan penangguhan penahanan yang diajukan oleh pengecara Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Perihal pemberitaan dirinya dilarang tampil di TV dan radio, Rizky Bilar mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Meski Rizky Bilar diizinkan pulang ke rumah, ia masih ditetapkan sebagai tersangka sampai restoratif justice selesai. Ia berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga baginya ke depannya. Diberitakan sebelumnya, KPI akan memberi sanksi untuk lembaga siaran baik TV ataupun radio yang mengundang pelaku KDRT. Imbauan ini adalah buntut dari kasus dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora. Hal tersebut diungkap oleh Komisioner KPI Nuning Rodiah. Nuning mengatakan pihaknya akan memberi sanksi kepada lembaga penyiaran yang mengglorifikasi pelaku KDRT. Contohnya, masih menggunakan pelaku KDRT sebagai pembawa acara. Sementara itu, Rizky Bilar keluar dari Polres Jakarta Selatan pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya Hot masih tompul. Setelah meminta maaf, Bilar berharap setelah kejadian ini rumah tangganya dengan Lesti menjadi semakin kuat. Rizky Bilar mengaku kilaf saat melakukan tindak KDRT kepada Lesti. Ia mengatakan sangat mencintai istrinya dan ingin menjadi pelindung bagi keluarganya. Namun, Bilar enggan berkomentar saat ditanya mengenai isu perselingkuhan. Seperti diketahui sebelumnya, tindak KDRT yang dilakukan Bilar dikabarkan berawal saat Lesti Kejora mengetahui perselingkuhannya. Ya, baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian, saya sangat mengetahui Lesti. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarganya saya. Namun, sebagai manusia, Masih ini kita naik walaupun dari namanya kejilapan, kesalahan. Dan Dari itu, apapun kesalahan atau kejilapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran terharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tanggal kami semakin pokok, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima sudut kepada pihak poesan yang sudah dikajikan. Bila menangkapnya tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bila? Di boykot. Tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Saya sampaikan ya. Bila menangkapnya di jawab nih. Bila kaget nggak bilang? Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti apa, Bila Radis melakukan sekarang. Saya belum tahu, saya belum tahu apakah ada orang-orang yang tidak. Soalnya ada perjanjian tertulis, bagaimana? Ada perjanjian tertulis tadi dengan kawasan? Sudah, sudah. Semua sudah selesai berkata-kata. Apa, secara normatif juga sudah selesai semuanya. Sudah ada aman. Sudah, sudah. Ya, mudah-mudahan kalau juga menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan, ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya, teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan orang yang bisa menjadi ayah, yang baik buat anak, dan suami yang bisa selalu bertanggung. Oke. Oke.